Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Apalagi kita sudah digembleng di bulan Ramadan Ramadan itu artinya digodok, gembleng, manas Sawal ini artinya memuai Memuai itu berarti meningkat Jadi ini juga bisa menjadi sarana untuk evaluasi buat kita ya tentang ibadah sahum kita Kalau memang ibadah sahum kita ini berhasil berarti akan ada banyak peningkatan ibadah di bulan sawal Paling tidak bisa kita mempertahankan ibadah-ibadah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan Kalau di bulan Ramadan kita sebulan penuh puasa ya kemarin 30 hari ya Pak Ibu Nah di bulan sawal paling tidak kita bisa puasa juga Walaupun cuma dengan 6 hari Udah puasa belum Pak Ibu? Udah belum? Kok belum? Nah ini indikasi perhasilnya kita puasa Ramadan 30 hari aja kuat, masa 6 hari aja enggak? Oh iya kan? Yang itu akan membuat kita memiliki pahala sama dengan puasa 1 tahun 1 tahun Luar biasa kan? 1 tahun Gara-gara kita puasa Ramadan diikuti 6 hari Ramadan dulu, Ramadan selesai diikuti Makanya yang belum selesai aja Selesain dulu ibu-ibu yang pada punya hutang Nah diselesain dulu baru diikuti sama 6 hari sawal Karena ibadah itu dilipat-gandakan Selain ibadah infaks ya sodako itu 10 kali lipat Maka kalau kita puasa 1 bulan 30 hari Sama dengan kita puasa 300 hari Nah yang 6 hari sama dengan puasa Berapa? 60 hari Berarti sama dengan 360 hari 360 hari berapa tahun? 1 tahun Puasa cuma 36 hari sama dengan puasa 1 tahun Padahal kita belum tentu umur kita sampai tahun Setahun ke depan Tapi sudah ada pahala duluan Nah ini jadi artinya Pertanda bahwa ibadah sob kita berhasil Ada paling tidak kita bisa mempertahankan Amalan-amalan di bulan puasa Apalagi ada peningkatan Ada peningkatan Selama Ramadan Kita tilawah Pak, ibu tilawah Ada yang berapa? Ada yang 5 kali hatam? Ada enggak? Ada Insya Allah ada Paling tidak Kita bisa pertahan dengan 5 kalinya Atau mungkin kurang Tapi tetap masih ada Kegiatan tilawah Masih ada kegiatan tilawah Termasuk juga kiamul lahilnya Kalau Ramadan kita bisa Kiamul lahil Pul 1 bulan Nah di bulan sawal Apalagi tadi sawalnya memuai Meningkat Mestinya Kita lebih semangat lagi Jadi itulah para ikhwan afad sekalian Sawal Mudah-mudahan ada peningkatan-peningkatan ibadah Dan kalau memang kita evaluasi ternyata Selama Ramadan kita benar-benar sadari Banyak kekurangan sana-sini Ya berarti sekarang kita harus taubat Ya Taubat dan kita perbaiki Ya Baik para ikhwan afad semua Kita akan lanjutkan sekarang ya Kajian kitab lalu solehin Terakhir masih di bab Apa tadi Babu Betul ya Babu Fadil Zuhdi Fit dunia Walhasih ala takal luli Minha Wa Fadil Faqri Bab tentang keutamaan juhud Di dalam kehidupan dunia Walhasih dan dorongan Atau anjuran Ala takal luli Untuk mempersedikit ya Kolil Mempersedikit Minha daripadanya Masalah Materi-materi Keduniaan Wah Fadil Faqri Dan keutamaan Untuk orang-orang yang Faqir Faqir itu artinya apa Orang yang Orang yang Kekurangan Atau berhajat Orang yang butuh Ya Faqir Dan tadi dibaca Salah satu diantara Ayat yang berkaitan Yaitu surat Al-Anqabut Ya Ayat yang berapa pak Bacanya kita dari Ayat Eh bacanya dari Ayat 62 Sampai ayat 64 Kalau yang dicantumkan oleh Imam Anawawi Allah Ya Rahimallah Itu ayat yang ke 64 Ya Ayat ke 64 saja Maka Sedikit kita Perhatikan Yang ke 64 Yang ke 64 Selamatnya Audzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa ma hadhil Hayatul dunia Illa Lahu Wa la'ib Dan tidaklah Ini kehidupan dunia itu Kecuali Lahun Lahun Sendak Burau Wa la'ibun Dan permainan Wa innaddarul akhiro Dan sesungguhnya Negeri akhirat Lahia Dialah Al-Hayawan Al-Hayawan Itu dikata Hayah Artinya hidup Kemudian Ketambahan Alib sama Nun Jadi Itu artinya Mengandung arti apa Arti Mubalaghuh Arti maksimum Ya Arti maksimum Artinya kehidupan yang sangat Baik Sangat Sempurna Sangat Indah Nah itu ketambahan Alib nun Ada mananya Kayak kita Baca Al-Quran Asalnya Quran Quran tanpa Tanwin Alibnya Terus kok Al-Quran Ada Alib Sama Nun Artinya bacaan yang sangat Baik Bacaan yang sangat Sempurna Bacaan yang sangat Bagus Itu maksudnya Tambahan Alib Sama Nun Itu ya Mengandung arti Mubalaghuh Mubalaghuh Laukan Ya'lamu Sekiranya mereka Mengetahui Nah ini Ujungnya ada kalimat Sekiranya mereka Mengetahui Artinya banyak orang Yang tidak Tahu Ya Karena banyak Yang Memahami bahwa Kehidupan itu Ya dunia ini Makanya mereka Jadikan dunia Sebagai tujuan hidupnya Apanya pun Apapun Kegiatannya Selalu dikaitkan Dengan keuntungan Keuntungan dunia Kalau tidak ada Keuntungan dunia Dia tidak akan Laksanakan Nah lewat ayat ini Bapak Ibu semua Para Iwan Ahwat Karena kata Allah Wa inadar Al-akhiratalah Hiyal-hayawan Sungguhnya Negeri akhiratul Yang Kehidupan Yang sebenar-benarnya Berarti Apapun Yang kita lakukan Harus kita berhitung Adakah yang kita lakukan itu Ada keuntungan akhirat Nah ini Ini penting Jadi Kalau yang kita lakukan ini Tidak ada keuntungan akhirat Tidak usah dilaksanakan Apa saja Mau berkaitan dengan Masalah aktivitas Sehari-hari Dalam kita Bermaisya Kalau Sekiranya Maisya itu Tidak ada Kaitan dengan keuntungan akhirat Jangan Dengan kita Bermaisya Malah mengganggu Masalah akhirat Ya jangan Karena ada Begitu dia Bermaisya Malah Gara-gara sibuk Maisya Akhirnya Tidak sholat Nah kan Tidak benar Maksudnya Dia bermaisya itu Mencari penghidupan itu Untuk mendukung Apa Untuk mendukung Ibadah Ini malah mengganggu Ibadah Nah berarti Tidak benar Itu Kalau Maisya kita Mengganggu Ibadah Berarti Tidak benar Maksudnya Maisya itu Mendukung Saran Ibadah Jadi Kalau kita Terganggu Ibadah kita Gara-gara Maisya Nah ini Urusan Ibadah Eh urusan Maisya Atau juga Urusan-urusan yang lain Termasuk Masalah Pengorbanan Kita Mengorbankan Apa nih Biasanya Sering kita Korbankan Apa Pak Tenaga Pikiran Apa lagi Harta Apa lagi Waktu Waktu Nah Kita harus berhitung Ketika kita Terakhir Tadi apa Waktu ya Kita mengorbankan Waktu Ada gak keuntungan Buat kita Untuk akhirat Atau Jangan-jangan Ini adalah Pengorbanan Yang Lagau Yang sia-sia Nah Kalau lagau Walaupun gak Dosa Ditinggalin Kenapa Karena kita Gak bakal untung Kata Allah Sungguh beruntung Orang beriman Itu orang yang Sholatnya Dan orang yang Meninggalkan Perbuatan yang Lagau Gak dosa sih Tapi ini Waktu sia-sia Ya Sia-sia Gak ada Kuntungan Apapun Pak Contoh apa Contohnya Mengorbankan Waktu Sia-sia Tanpa ada Kuntungan Akhirat Nonton Bola Apalagi Mancing Kalau mancing Jelas Memang Dapat ikan Yang Jelas Mancingnya Di kolom Gak ada ikannya Nah Kalau mancing artinya Maisa Dan memang Dapat ikan Ya betul Ini mancingnya Untuk buang Waktu Membuang Untuk Kan ada Mancing Untuk menghabisin Waktu Katanya Karena mancingnya Di tempat Yang memang Jelas Gak ada ikannya Tempat Gak ada ikannya Di pancing Itu namanya Geblek Iya Sama Buang Waktu Jadi Kita harus Berhitung Ketika kita Mengorbankan Apapun Kita korbankan Apalagi Berkaitan Masalah Materi Uang Dan lain sebagainya Jadi Kalau tidak Ada keuntungan Akhirat Jangan Karena tadi Bahwa Sesungguhnya Kehidupan Akhirat Itulah Kehidupan Yang sesungguhnya Yang sebaik Baiknya Jadi Kalau Jadi selalu Kita berhitung Ke sana Termasuk Juga Tenaga Nah Biasanya Yang mengalahkan Kehidupan Keuntungan Akhirat Itu karena Pertimbangan Pertimbangan Selera Hobi Oh iya Selera Hobi Pak Gara-gara Hobi Burung Gara-gara Hobi Motor Motor tua Apa segala macam Akhirnya apa tadi Ya tadi Sholat Tertunda Ya kan Kalau sholat aja Sarana pengabdian pada Allah Dua berani menunda Apalagi ngurusin Yang lain Kayak Anak Istri Wah udah Oh iya Anak istri udah nomor sekian Udah urusan burung Urusan motor Kena hobi tadi Pak Olahraga Apa misalnya Olahraganya Dan sebagainya Jadi kita harus berhitung Masalah Keuntungan Akhirat Lau kanu ya'lamu Ini pesan Yang bisa kita ambil Di antara sekian Banyak pesan Dari ayat ini Yang jelas Pertama dikatakan Bahwa kehidupan dunia itu Adalah Tadilah Lahun Lahun Jadi kita Karena sudah Allah ngasih tau laun Maka kita jangan Terjebak Dalam Sendau gurau Ya'lam sendau gurau Kemudian apa Lahibun Permainan Karena permainan Maka jangan terjebak Dalam Permainan Permainan Jadi kita niatkan Bagaimana Semua Aktivitas kita itu Adanya ibadat Jadi ada orang Yang memang bekerja Ya sifatnya tadi Sendau gurau Bekerja Sifatnya Permainan Karena tidak ada Tujuan-tujuan Akhirat Tapi kalau tujuan-tujuan Akhirat Kerja Ibadat Jangan kerja Tidur aja Ibadat Tidur aja Ibadat Tidur ibadat Makan juga Ibadat Kalau kita memang Ada tujuan Akhirat Baik Kita akan lanjutkan Sekarang ke hadisnya Ya pak Hadisnya berarti ya Wa amal Ahadisu Dan ada pun Hadis-hadisnya Faksarumakas Sangat banyak Ya Jadi Hadis yang berkaitan Dengan masalahnya Sangat-sangat banyak Ya Ada pun nanti Ditampilkan Ya Banyak Tapi gak sebanyak Yang ada Ya Kalian banyak sekali Pertama Waktu itu Waktu itu Sebagai Seorang yang Apa Masih muda Belia Beliau ini Ber�� In Lalu anuhu Ilal Bahrain Ke Bahrain 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 bukan Bahrain Sekarang Kalau Bahrain Sekarang kan Negara 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 Kecil Seket Arab Sana Dekat Maroko Kecil Ya Kayak Singapur Bahrain Bukan itu. Ini Bahrain pada jaman Nabi, itu Bahrain yang ada sekitar apa? Iran-Irak. Nah, Iran-Irak itu. Sekitar Iran-Irak sekarang ya. Iran-Irak. Itu Bahrain. Secara bahasa Bahrain itu adanya dua laut. Karena memang itu ada pertemuan antara dua laut. Ya seperti disebutkan dalam kisah Nabi Musa alai salam dengan pembantunya. Di Bahrain ini juga Nah, ketika Ubadah bin Somit Eh, Ubadah bin Jaroh, bukan bin Somit. Bin Jaroh itu diutus. Pada waktu itu memang masih penduduknya belum rata-rata masuk Islam. Tapi sudah apa? Sudah tunduk. Maka di sana mereka sebagai bentuk ketundukannya karena mereka dijamin keamanannya sama Nabi dan Muslimin harus membayar jidja. Harus berjidja. Tapi kemudian pada masa Umar sudah rata-rata masuk Islam semua. Bahkan siapa? Abu Hurero sempat menjadi jadi wali di sana. Jadi gubernur. Abu Hurero di Bahrain ini ya. Di Bahrain ini. Abu Hurero. Luar biasa. Orang kulit panggul ya. Belajar Jangan Nabi cuma tiga tahun. Tapi memiliki apa? dia memiliki kredibilitas yang sangat luar biasa. Untuk jadi wali. Iya kan? Di wali. Di Bahrain. Pada zaman Umar ya. Zaman Umar. Jadi bukan Bahrain yang sekarang. Bukan ini ya. Yati Bijijatihah dia datang dengan bahwa jidjahnya. Jadi pada zaman Nabi ini memang negeri sudah takluk, tunduk. Dalam artian mereka tunduk tapi belum pada masuk Islam. Nah sebagai konsekuensinya mereka harus bayar jidjah. Jadi jidjah itu ya selagi mereka memang masih dalam apa? Dalam perlindungan kaum muslimin. Jadi jidjah ini diambil bukan serta-merta tanpa alasan. Ya. Mirip dengan pajak atau upeti. Kalau muslimin kan mengeluarkannya jakat. Tapi kalau orang kafir jidjah. Kalau hari ini muslimin dobel. Jakat ngeluarin. Pajak juga iya gitu kan. Pajaknya semua-muanya lagi. Tanah, rumah, mobil, macam-macam semua. Meluarkan setiap tahun ya. Meluarkan. Bahkan setiap yang kita makan. Meluarkan jidjah semua. Jadi itu berarti feedback dari jidjah itu apa sih? Nah feedbacknya adalah keamanan. Jaminan keamanan. Jadi kalau Nabi dan Nabi kalau nggak menjamin keamanannya. Nggak mau ngejidjah. Masuk apa di sini ya? Nah iya. Jadi keamanan. Jadi kalau Nabi dan kamu sudah tidak menjamin keamanannya. Nggak bungut jidjah. Tidak. Tapi karena menjamin keamanannya. Maka jidjah itu dipungut. Diambil. Kamu sudah pasaran di jidjah itu? Itu tentatif pastinya ya. Nggak kayak jakat. Kalau jakat mah jelas ya kan. Nah ada persentasenya. Tanaman. Kalau di sirami 5 persen. Nggak di sirami 10 persen. Ya jelas kan. Kambing 40 ekor. Satu ekor. Kalau ini memang nggak ada. Relatif. Jadi datang dengan mbak jidjah dari Bahrain. Jadi pada waktu itu ya kalau sekarang sekitar Iran dan Irak. Fakodima maka sampelah bimalin. Dengan membawa harta menelbahkan dengan bahrain. Jadi apa yang di amalatkan oleh Rasul benar-benar ditunaikan. Sehingga jidjah tadi benar-benar didapat dan dibawa sampai ke Madinah. Falsami'at maka mendengarlah Al-Ansaru sahabat-sahabat ansur. Mendengar apa? Kedatangan Bikodumi Abi Ubadah bin Jahroh. Jadi mendengar kedatangan Ubadah bin Jahroh yang datang dengan apa? Bawa pundi-pundi jidjah dari Bahrain. Ini pasti dengan jumlah yang banyak. Mas perak ya. Uang. Uangnya mas perak. Fawafau sholat al-fajri. Maka mereka apa? Datang Pak datangnya apa? Lebih awal. Atau pada datang pada sholat subuh. Sudah pagi-pagi buta. Sudah pada datang. Sangking apa? Ya antusiasnya ya. Jadi Suka citanya ya tadi ya. Ditunjukkan dalam Semangat untuk menyongsong datangnya Ubadah bin Jahroh. Nah mereka Fawafau sholat al-fajri ma'a rasulullah s.a.w. Mereka datang untuk melaksa sholat al-fajr. Sholat al-fajr sholat apa? Subuh ya. Sholat al-fajr sholat subuh. Bersama Rasulullah s.a.w. Falama sholat Rasulullah s.a.w. Maka tatkala Rasulullah s.a.w. Setelah sholat. Ini shorofa. Kemudian beliau berpaling. Fata'a radzulahu. Maka Apa? Nabi Berpaling Pak Padanya Fatabah sama Dan beliau tersenyum. Fatabah sama Rasulullah s.a.w. Jadi tersenyum Karena ingkut bunga. Karena para sahabat juga Dalam keadaan Senang Karena Sedang ada Harapan Untuk mendapatkan bagian daripada jitjah. Fatabah sama Rasulullah s.a.w. Hina ro'ahum Maka Rasulullah s.a.w. Tersenyum ketika melihat mereka. Summa kola Kemudian Nabi bersabda Azun nukum Samitum Aku yakin Kalian Telah mendengar Jadi zon itu arti aslinya apa pak? Menyang Menyangka Tapi kalau gak disertai dengan An Mananya apa? Ya Yakin Meyakini Anna Aba Ubaidah Bawasanya Abu Ubaidah Kodima Bishayin Dia datang dengan membawa sesuatu Minal Bahrain Dengan Bahrain Jadi Nabi sudah meyakin Aku yakin Meyakini kalian Bahwa kalian telah dengar Bahwa Abu Ubaidah Datang dengan membawa sesuatu dari Bahrain Ini Azun nukum Jadi Nabi bertanya ya Kepada para sahabat tadi Pakolu Kemudian para sahabat Ansor menjawab Ajal Tentu Pasti ya Rasulullah Jadi kami datang Pagi-pagi buta Sampai bisa saat subuh berjamah dengan Rasulullah Karena memang Ada berita Kalau apa Ubadah Bin Jaroh Datang dari Bahrain Membawa Harta Jidzah Fakola Makan Nabi Bersadah Abshiru Berbahagialah Bergembiralah Kalian semua Wa'amilu Dan Berharaplah Kalian semua Mayas Surukum Apa yang buat kalian Senang Senang Jadi Nabi juga turuk senang ya Ketika melihat apa Sahabat-sahabat pada senang Silahkan kalian bergembira Silahkan kalian penuh apa Penuh harapan Jadi amilu itu artinya Harapan ya Harapan Fawalloi maka demi Allah Malfakro Bukalah kefakiran Ahsya Yang aku takut Alaikumata sekalian Walaikin Ini akan Tapi sungguh aku Ahsya Aku takut Ayab Suto Akalah terbentang Luas Apa Ad dunia Dunia Alaikumata sekalian Kama Busitot Sebagaimana Terbentangnya Ala Mangkan Aku blakum Terbentangnya dunia Atas orang-orang Sebelum kalian Fatana Fasuhah Maka mereka Berlomba-lombanya Kamatana Fasuhah Sebagaimana Berlomba-lombanya Sebagaimana Mereka Berlomba-lomba Fatuh Likakum Maka kemudian Membinasakan kalian Kama Ahlakahum Sebagaimana Mereka Bina Mereka Binasah Mutafakun Alaihi Hadis Sedat Buholi Dan Muslim Ini Para Ikhwan Awad sekalian Terkait dengan Masalah Kisah Datangnya Ubada Bin Jaroh Yang diutus oleh Nabi Membawa Ciciyah dari Bahrain Ternyata Ternyata Membuat Para sahabat Ansar Girang Suasana Hatinya Dan Rasul pun Ikut Girang Ikut Senang Karena Para sahabat Pada Senang Tapi Di balik Apa Kesenangan Rasul Itu ada Suatu yang Membuat Nabi menjadi Apa Khawatir Khawatir Apa khawatirnya Yang Nabi khawatirkan Adalah Kalau dunia Benar-benar Sudah terbentang Luas Di dalam Genggaman Kaum Muslimin Artinya Di zaman Nabi kan Belum Seberapa Dibandingkan Setelah Nabi Khususnya Ketika pada Zaman Umar Dan seterusnya Zaman Umar kan Muslimin Sudah Bisa Menguasai Romawi Persi Luar biasa Mesir Termasuk Mesir itu Juga ditaklukkan Pada zaman Umar Wadabta itu Yang menaklukkan Siapa Amar bin As Amar bin As Itu Nah Ketika Dunia terbentang Ya Dibawah Genggaman Komuslimin Itulah Yang membuat Nabi khawatir Karena Sejarah Telah membuktikan Ketika Itu Dunia terbuka Terbentang Ya Maka Banyak Orang Yang Menjadi Bina Binasa Kenapa Karena mereka Larut Dalam Larut Ngurusin Harta Ini Dikawatirkan Jadi Boleh dikatakan Banyak Orang Tidak Lulus Diuji Diuji Ketika Diuji Dengan Kelapang Kelapangan Tapi Ketika Diuji Dengan Kesempitan Banyak Yang Lulus Kalau Pegang Ada Ranting 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 Kering Ranting Ranting Batu Angin Kencang Udah Nyikep Kuat Kuat Aman Tapi Begitu Angin Spoy Spoy Udah Girang Sana Sini Metikin Pupus Pucuk Pohon Lupa Pegang Pohon Yang Luna Ranting Yang Kering Itu Manusia Seperti Itu Ketika Masih Susah Hidupnya Shalat Masjid Bisa Sepaling Depan Belakang Bahkan Belakang Imam Begitu Usahanya Nambah Udah Mulai Mas Masbuk Atau Gak Masbuk Tapi Shofnya Sudah Terakhir Lama-lama Mas Masbuk Lama-lama Yang Menting Asa Shalat Walaupun Di rumah Walaupun Di rumah Seperti Itu Padahal Tadi Dua-duanya Uji Ujian Koran Al-Ambiyah Ayat Yang Ketiga Puluh Berapa Tiga Puluh Tujuh Tujuh Al-Ambiyah Minasyaitan Najim Wana Pelukum Bishari Walah Fitnah Dan kami Akan Uji Kalian Dengan Keburukan Dan Kebaikan Sebagai Coba Cobaan Dua-duanya Cobaan Kelapangan Cobaan Sembitan Hidup Cobaan Sehat Cobaan Apalagi Sakit Tapi Tadi Ketika Diuji Dengan Sakit Orang Banyak Lulus Kenapa Teringat Mati Ingat Mati Tapi Kalau Sehat Tidak Ingat Mati Makan Seenaknya Jalan-jalan Kemana Saja Seenak Kakinya Mata Dimanjain Lidah Dimanjain Kuping Dimanjain Semua Tapi Hatinya Lupa Tidak Diperhatikan Ketika hatinya Sudah mulai kosong Daripada Ingat Ingat Allah Ini dikhawatirkan Sama Nabi Ketika Dunia terbentang Karena Banyak Umat yang Sebelum Kita Jadi Bina Binasa Ditanyakan Lanjutin Lanjut Berkata Jalasa Rasulullah Telah duduk Rasulullah Al mimbar Di atas mimbar Mimbar Tau mimbar Tidak Pak Ibu Ini bukan Mimbar Namanya Podium Kalau mimbar Itu berarti Ambalan Tiga Tiga Tangganya Itu Pernah Mimbar Rasulullah Tidak Mimbar Tidak ada Gini Hanya Ini namanya Podium Beda Jadi Rasulullah Kalau Khutbah Juga Di atas Mimbar Jadi Naik Dua Ambal Yang ketiga Dudu Jadi Kelihatan Semua Ya Dimana Mimbar Rasulullah Maksudnya Posisinya Posisinya Disitu Maksudnya Posisinya Disitu Kata Nabi Antara Rumahku Dengan Mimbar Itu Rodoh Seperti Itu Mimbar Tinggi Berapa Tinggi Itu Mimbar Berarti Tingkatan Tingkatan Apa Namanya Kayak Anak Tangga Gitu Ya Rasulullah Sallallahu Sallam Duduk Di atas Mimbar Duduk Jadi Kalau Khutbah Jum'at Juga Kelihatan Semua Kakinya Semua Kelihatan Jadi Gak ada Aling-alingnya Kayak gini Apakah Musih Pakai Tongkat Juga Kalau Untuk Saat Ini Kalau Memang Mimbar Ya Enggak Harus Enggak Harus Enggak Harus Wajah 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 Snah Hau Lahu Dan kami Duduk Di sekitarnya Ya Jadi Ketika Nabi Duduk Di atas Nyimbar Para Duduk Di sekitar Beliau Maka Nabi Bersabda Inam Mima Akho Fualaikum Sesungguhnya Dari Apa Yang Aku Takutkan Atas Kalian Ba Di Setelah Ku Mayu Tahu Alaikum Apa Yang Dibukakan Atas Kalian Min Jahrat Dunia Jadi Bunga Bunga Natiha dan Perhiasannya Ini dikhawatirkan Sama Nabi Jadi Pada saat Nabi hidup memang belum Terbuka dunia Tapi setelahku katanya Mima akhofu alaikum mimbakdi Setelah aku, setelah Nabi Itu adalah Mayuftahu alaikum min jahatid dunia Artinya dengan kalimat ini berarti Nabi dengan nubuannya sudah mengatakan bahwa nanti bakal Terjadi Dunia itu benar-benar akan dimiliki oleh kaum muslimin Yang sempat menyaksikan kan diantaranya Para sahabat termasuk siapa Abu Dhar al-Gifari Abu Dhar al-Gifari Itu yang sahabat yang sangat kritis Luar biasa Karena beliau sempat hidup sampai pada jaman Muawiyah Ya kan Muawiyah itu Kalau yang Abu Qilabah Itu kan sahabat wasu 2 Siapa? Abu Qilabah Qilabah ya Itu sahabat wasu 2 Yang terakhir Meninggalnya Kanan kiri pun itu gak punya kanan kiri pun itu Sahabat Nabi Nah Abu Dhar al-Gifari termasuk yang paling kritis Melihat keadaan di mana ada pergeser nilai di kalangan para sahabat Nabi Yang hidup pada jaman di mana ketika Muawiyah memimpin Karena pada waktu itu sudah luar biasa Ya udah luar biasa Jadi begitu ngeliat Ada satu toko sahabat Pak Ibu ada punya rumah mewah Apa kata Abu Dhar al-Gifari Ini Kalau gak hasil korup Ini isrob Jadi di mata beliau dua-duanya salah Ya kan Ya berlebihan Kalau gak hasil korup Ini isrob Ini gak hasil korup kok Ini bener-bener murni Hasil apa namanya Kerja Tapi isrob Isrobnya berlebihan Dan berlebihan termasuk perkara yang dilarang Ya kan Dilarang di Quran Dilarang Isrob Itu Ini sudah terjadi dan itu Bener-bener Yang seperti itu adalah kalangan Yang pada jaman Nabi Ya notabene sahabat Sahabat Nabi Ini sahabat Nabi Sudah yang berduit Seperti itu Walaupun banyak duit Isrob Seperti itu Ya kalau hari ini Gampang contohnya Gampang Satu rumah Isinya Empat jiwa Bapak ibu Anak dua Anak dua Tapi mobil empat Lu iya kan Mobil empat Ya kalaupun mungkin Dia gak suka korup Tapi kan Satu mobil kan cukup untuk berempat Kenapa harus mobil empat Gitu kan Mudahan rumahnya kan Dimana Seperti itu kan Ada Ada yang sepuluh Bahkan ada yang lebih Gitu kan Nah karuan Kalau memang anaknya banyak Ya kan Istrinya banyak Ya kayak siapa Juber bin awam Juber bin awam kan Dia rumahnya ada sekitar Sebelas Tapi emang anaknya banyak banget Ya kan Istrinya empat Ya kan Pantes gitu kan Nah ini dikhawatirkan sama Nabi Jadi memang betul-betul terbuka Ya setelah Nabi wafat Dari mulai Jaman apa Umar Dimana ekspansi kemana-mana Ya termasuk tadi ada Romawi Perisi termasuk Mesir Dan Akluk Nah itu Luar biasa Sampai 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 Istilahnya Ke India Yang kehalang sama Himalaya Sampai Itu kan Di Yunani Masuk ke Indonesia Nah Indonesia Kan Seh Bakir Itu yang paling terkenal Seh Bakir itu Seh Seh Bakir Al Bakir itu kan Orang yang pertama kali Datang ke Indonesia Ya waktu itu Belum Indonesia Itu dari keturunan Siapa Ali Ya Itu Seh Bakir itu Yang paling pertama Yang paling pertama Yang paling pertama itu Ya kan Bukannya oleh Soal-soal Itu zaman Sudah zaman Kini ya Udah ya Zaman Turki Turki Apa Khalifah Usmani Itu kan Ya Udah kemarin ya Jadi itu yang ditakun Sama Nabi Mayuftahu Alaikum Minnabah Jahrati dunia Apa yang dibuka Buat kalian dari bunga-bunga dunia Bunga-bunga dunia itu Meliputi apa saja Termasuk Adalah Harta Ya kan Yang utama adalah Harta Kalau bicara masalah dunia Berarti Kaitannya dengan masalah Yang apa Indah Yang indah-indah Indah-indah Kalau rumah Bukan cuma rumah Tapi apa Sampai punya Villa Ya kan Kalau kendaraan Bukan cuma Sebatas untuk Pengangkut Pengantar Orang dan barang Tapi mungkin sudah Kelasnya yang Mewah Nah seperti itu Itulah Bunga-bunga dunia Begitu juga Pernak-pernik yang Yang lain Ya kan Coba Kalau sudah bicara masalah Bunga-bunga dunia Orang tidak cukup Dengan apa Punya rumah Tapi harus punya Villa Tidak cukup dengan Punya mobil Tapi harus mobil Mewah Kan seperti itu modelnya Oh iya kan Oh iya kan Coba Tidak cukup dengan apa Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan Apa Primernya Tapi tadi ya Untuk memenuhi kepuasan-kepuasan Napsunya Itulah kalau sudah bisa ada masalah Bunga-bunga dunia Bunga-bunga dunia Tadi Bunga dunia Kalau Rasulullah kan Di sini Jangankan untuk masalah rumah Bayangkan sih Rumahnya Rasul Kayak apa Waktu di Mekah aja Rasul tidur Rasul tidur itu Waktu Waktu tidur Ketika dikepung Sama pemuda-pemuda Cafe Kures Kelihatan dari luar Oh masih Masih tidur tuh Iya kan Kemudian Ali Gantiin Oh masih Kelihatan di luar Berarti kan Pager rumah nabi Iya bolong-bolong Ibaratnya Kalau senderan Dicubi dari luar Dua kena Iya kan Kelihatan Bilik Berarti kan Kok kelihatan Ibaratnya Kalau senderan itu Dibilik Cubi dari luar Kena Seperti itu kan Mayak mayak Abu Yal Gifari Tadi Kalau dia masuk rumah Pintunya Mentok Kepala Tidur Mentok Seperti itu Rasulullah Kalau bangun dari tidur Ada bekas Tikernya Artinya kan Luar biasa Bukan nabi Untuk Memperkaya diri Gak bisa Tapi tadi Karena juhudnya Tadi Karena Hanya di fungsi Ya apa sih Fungsinya Tempat tidur Kan buat tidur Kalau kita bisa tidur dengan itu Kenapa harus dengan yang lain Yang kemudian ada nilai isrofnya Isrofnya tadi Berlebih-lebihan Ada Pintu Ada pintu Lanjut Wanhu dan darinya Masih dari siapa Abisayt al-Hudri Ana Rasulullah Bawasanya Rasulullah Kalau bersabda Ina dunia Huluatun Dunia itu adalah Manis Huluah Itu manis Huluah Juga bisa berarti Permen Huluah Juga bisa berarti Manisan Manisan Huluah Jamannya Halawah Khudbiratun Lagi Hijau Hidu itu hijau Hijau itu Biasanya identik Dengan apa Warna Indah Wa inallahu ta'ala Rasulullah ta'ala Mustahlifukum Fiha Menjadikan kamu Sebagai khalifah Di dalamnya Mananya apa Khalifah disini Sebagai pengat Pengatur Pemakmur Faya Umduro Kemudian Allah akan Memperhatikan Kaifat taklamun Kaifat takmalun Apa yang kalian Perbuat Fat takut dunia Maka takutlah Kamu pada dunia Wat takunisa Dan takutlah Pada wanita Rawah humus Rawah muslim Jadi kata nabi Apa Pertama dunia itu Apa Manis Manis Maka banyak orang yang Terlena Ya Karena manis tadi Sangking betahnya Maka Hidup saat itu Lebih baik Dipada mati Dipada mati Iya Hidup sesaat itu Lebih baik Dipada mati Karena sudah Sangking Apa Merasakan nikmatnya Kehidupan dunia Itu Sangking manisnya Itulah apa Mental orang-orang Orang kafir Kemudian Khadirotun lagi Hijau Hijau itu Identit dengan warna Yang indah Makanya Kalau orang Mata duitan Dibilang matanya Hijau Pala duitnya merah Kalau melihat duit Matanya hijau Duitnya kan merah Kenapa jadi hijau Ditingkan warna Yang indah Kalau orang Jawa Menggambarkan Pengantin baru itu Tak hijau Roryo Berarti memang Ijau Roryo Jadi hijau Dan kemilau Padahal mungkin Pakainya gak hijau Tapi karena Indahnya Orang sedang Berpengantin baru Di Tadi ya Ijau Roryo Tadi ya Karena identiknya Sesuatu yang Yang indah Tadi Jadi hijau itu Identit dengan warna Yang indah Maka Taman apapun Kalau gak ada Pepohonan yang berwarna hijau Gak akan Indah Lo iya kan Pasti Taman-taman itu Identik dengan apa Pepohonan yang berwarna hijau Baru akan indah Nah Wa inna ta'ala Mustahlifukum Allah itu telah Menjadikan kita Menjadi kita sebagai Pemakmur Khalifah Tadi ya Khalifah itu artinya Pemakmur Atau makna lain Dari khalifah Apa Pak? Pengganti Apa lagi? Pengatur Apa lagi? Pelerai Bisa juga ya Bisa juga Pelerai Itu makna khalifah Makanya ketika Allah berfirman Ini Ja'ilun Fil'ardi Khalifah Khalu Atat Jalufihah Maifidufihah Dan seterusnya Kata Allah Aku akan jadikan Di muka bumi Seorang khalifah Kata Malaikat Apakah Engkau akan jadikan Orangnya akan Menumpakan Darah Ya kan Dan seterusnya Jadi memang Kenapa Sampai Malaikat Ngomong kayak gitu Akhirnya Tersirat Dalam anak Khalifah itu Berarti Dia ada seorang Yang akan menjadi Pelerai Karena akan ada Pertumpahan darah Itulah fungsi Kholifah Yang akan memang Menjadi penengah Ya kan Setiap ada Pertikean Setiap ada Pertumpahan darah Jadi memang Betul Kholifah itu Suatu yang sangat Penting adanya Karena akan menjadi Apa? Pelerai Akan menjadi penengah Ya kan Konflik apapun Akan selesai dengan Ada seorang Kholifah Baik intern Kau muslimin Atau di luar Kau muslimin Seperti itu Ya Bukan Kalau itu Masalah pidana Masalah perdata Ya kan Ya Hakim itu kan Termasuk bagian Daripada Di bawah Di bawah Di bawah Tatanan Kholifah Nanti kan ada Kodi dan sebagian Nanti disana Jadi mustahlifakum Nah Kita diserai Jadi Yang dijadikan Sebuah kholifah itu Kita manusia Untuk menjadi Pemakmur Bumi Makmur Bumi Agar tetap Halawatun Agar tetap Apalagi Hadiratun Agar tetap Kuluatun Agar tetap Khadiratun Tetap manis Tetap hijau Nah kita Jadi bukan Malaikat Bukan Jin Bukan Binatang Pak Ibu Jadi kholifah Pema'ugumu itu Bukan Malaikat Malaikat Nggak perlu Makan Nggak makan Pak Nggak minum Bukan juga Jin Jin Nggak perlu Makan nasi Nggak perlu Makan pisang ijo Pisang raja Kopi pahit Kopi manis Nggak Yang Nyuguhin Sesajen Jin pakai Kopi pahit Kopi manis Itu mah Apa Ya salah Emang dia doyan Gitu-gituan Jin mah nggak doyan Kopi pahit Kopi manis Dia cukup Kata Nabi Makanan Jin itu Tulang Jadi ketika Nabi mau istinjak Dikasih tulang Nabi nggak mau Itu makanan Saudara kamu Tulang Jadi cukup Makan limbah Dari kita Kita makan Daging ayam Dagingnya Tulangnya Kita buang Itulah bagian Jin Kita makan Ikan Daging kita makan Durinya kita buang Itulah bagian Jin Artinya Ya mungkin Kucing udah Untuk yang Kesekian Kali Kucing Bagian Yang Sebelumnya Mungkin sudah Jin dulu Jin dulu Kali Ya orang Jadi yang berkwajir maurun Kita Manusia Bukan Malaikat Bukan Jin Apalagi binatang Karena memang Yang perlu Harta kekayaan Dunia itu Ada manusia Nah nanti Allah akan Perhatikan Apa yang kalian Perbuat Allah akan Perhatikan Apa yang Kita ini Sebenarnya Memakmurkan Atau malah Sebaliknya Kita ini Memperbaiki Atau malah Merusak Jadi Allah Akan tahu Karena banyak Yang berdalih Alih-alih Memperbaiki Tapi nyatanya Merusak Merusak Banyak Takut dunia Maka takutlah Kepada dunia Karena dunia tadi Akan menjadi Ujian Buat kita Maka kita harus Hati-hati Jangan sampai Terjebak Dengan Manis dan Hijau Yang kedua Takut nisa Dan takutlah Pada wanita Kenapa Kita harus takut Sama wanita Memang wanita punya apa Punya taring Punya taring Punya godaan Jadi emang harus Hati-hati ini Dengan wanita Jadi Wanita itu luar biasa Antik Unik Kata nabi apa Wanita itu Cipta dari tulang Rusuk yang Bengkok Kalau kamu Diemin Dia akan tambah Bengkok Tapi kalau Enggak dilurus Tapi kalau Kamu paksa Dia akan Patah Hati-hati Maka harus hati-hati Artinya gimana Kita Kita urut Kita elus-elus Berarti Iya Lu iya Makanya kan ada yang bilang Wanita itu harus Dimengerti Lu iya Harus dimengerti Jangan dipaksa Dia bakal patah Dipaksa Sudah dengan kemauan kita Sebagai laki-laki Kan patah Didemin akan Tambah bengkok Susah pak Wanita itu Dimadu gak mau Diracun juga Gak mau Mau Dimanya diapain Dimadu gak mau Diracun juga gak mau Dimain Susah Oh dimanja Susah kita Bu ini Asin amat sih Kayaknya tadi garamnya dikit Begitu Begitu Kurang asin Kok Ini gak asin Kayaknya tadi banyak Garamnya Gimana Masak asin Katanya garamnya dikit Masak aja Garamnya banyak Ini undur Yang mana Pegel ya Pegel Oh iya Masak asin Katanya garamnya dikit Masak aja Katanya garamnya banyak Ini undur Yang mana Harus dimengerti Tadi kan Harus dimengerti Nah betul Jika perlu Kita bohong Boleh Sebagai suami Disini Ya enak Enak aja Itu Emang lagi Pengen asin Mak Gitu aja Ngomongnya Tapi Besok Masih asin Lagi Kayaknya garam Gitu aja Gak bisa Oh iya Jujur Jujur Yaudah Gak apa-apa Jadi Takut disini Maksudnya Bukan takut Harus kita Hindari Tapi harus kita Mengerti Tadi Maksudnya Jadi Watakunisa Dan takut Lepada wanita Maksudnya Bukan kita Menghindari Tapi kita Mengerti Karena Tetap Kata Nabi Wanita itu Termasuk Dua Di antara Yang Lemah Takutlah Kamu Kedua Yang Lemah Yaitu Pertama Wanita Kedua Anak Yatim Kalau Sampai Yang Lemah Ini Kemudian Tersakiti Terjolimi Tadi Ada Doa Yang Tak Ter Hijab Ini Yang Kita Khawatirkan Baik Para Ikhwan Awas Sekalian Sampai Di Sini Silahkan Tanyakan Cukup Cukup ya Mudah-mudahan Sedikit apa yang kita kaji Bisa ada hikmahnya Dan insyaallah Pada pertemuan Yang akan dilanjutkan Masih di bab yang sama Itu berkaitan dengan Masalah Keutamaan Keutamaan juhud Di dunia Dan dorongan Untuk Mempersikit Harta Penda dunia Dan Keutamaan Hidup Fakir Terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum